Tapi sebenarnya dasarnya awalnya adalah karena beberapa tahun ini, dua tahun ya lebih ya, menjadi dramatok untuk sahabat saya ini, Rianto, dengan karya medium yang sudah keliling, mungkin sudah keliling 10 lebih negara di dunia untuk tariannya. Dia ke referens saya dramatok, lalu saya mulai melihat pada sisi maskulin dan feminin, kita bisa melihat justru kebanyakan karya-karya itu kan kelas menengah atas tema itu. Tapi tema-tema maskulin dan feminin yang beranjak dari kebudayaan dan kemudian tumbuh di dalam apa yang dibuat kesenian-kesenian kita, jarang sekali menjadi catatan kita semua termasuk lengger dan kemudian reyok dalam karya film ini. Oleh karena itu, kemudian ide itu muncul dan yang kedua adalah bahwa tubuh itu hampir 80% menjalankan kehidupan kita dan tubuh kita pasti, tubuh maskulin dan feminin berkait dengan sosial, politik, agama, apapun juga dan tubuh inilah yang selalu penuh trauma sejak kelahiran. Jadi tubuh adalah sebuah kisah kehidupan. Maka film ini kemudian menggabungkan menceritakan tentang tubuh penari lengger dalam berbagai bentuk pengalaman sosial, politik, ekonomi, dan kekerasan yang pasti mengalami trauma-trauma dan harus menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dalam tubuh yang trauma dan tubuh yang trauma adalah bagian dari kita semua, kira-kira semacam itu. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Garin. Sekarang untuk semua pemain yang hadir. Terima kasih.